Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin bolu pandan ekonomis, bikinnya praktis, hasilnya juga super lembut Dalam wadam, masukkan 2 butir telur 100 gr gula pasir, setara kurang lebih 7 sendok makan 1.4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk Setengah sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet Nyalakan mixer, gunakan kecepatan rendah dulu, lalu pelan-pelan naikkan ke kecepatan sedang, lalu naikkan ke kecepatan yang paling tinggi Mixer, adonan sampai mengembang putih, kental dan berjejak Agar adonannya mengembang sempurna, pastikan wadah dan ujung mixer yang dibakai benar-benar kering dan tidak ada kandungan air ataupun lemak Gunakan juga bahan yang fresh Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai Dinamakan adonan mengembang putih, kental berjejak, tentunya adonan lebih mengembang, lebih putih, kental dan jejak putaran mixernya tidak mudah hilang Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya Masukkan secara bertahap 120 gr tepung terigu setara dengan 12 sendok makan Untuk takarannya jangan terlalu datar, jangan juga terlalu menggunung Masukkan tepung bertahap bergantian dengan 50 gr margarin yang sudah dicairkan dan 25 ml minyak goreng Kocok menggunakan sepit yang paling rendah saja Saat mencairkan margarin, jangan sampai margarinnya mendidih Gunakan api kecil saja, setelah 3 per 4 mencair, matikan apinya lalu diaduk-aduk dan biarkan sisanya mencair dengan sendirinya Untuk minyak goreng saat mencairkan margarin bisa juga langsung dicampurkan Apakah bisa memakai salah satunya? Bisa Bisa memakai minyak goreng semua sebanyak 50 ml Tapi jika memakai margarin sebaiknya memakai 100 gr lalu dicairkan Setelah semua bahan dimasukkan, kemudian mixer sampai adonannya tercampur rata saja Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasilnya tidak bantat Tambahkan pasta pandan secukupnya Dengan sepatulah setelah itu, aduk balik adonannya untuk mencampur pasta pandan Dan juga memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan Agar nanti hasilnya benar-benar lembut Berlahan-lahan saja yang mengaduknya agar nanti adonannya tidak ambles Royang saya memakai diameter 18 cm Diameter atas bawahnya sama ya Dengan tinggi 7 cm Masukkan adonannya Adonan tadi sudah saya ambil sedikit ya Lalu saya beri pewarna merah tua dan juga coklat nanti untuk motif buat bolunya Royang sebelumnya sudah saya olesi dengan karlo kawe yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin 1 sendok makan minyak goreng Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan Oh ya saat memasukkan margarin cair ke dalam adonan tadi tentunya ditunggu margarinnya setelah dingin ya Jadi jangan dimasukkan ketika margarinnya masih panas Ratakan adonan dengan cara diputar-putar menggunakan tusuk sate Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Beri motif sesuai selera untuk bentuknya Tarik karis Terus menggunakan tusuk sate Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit Menggunakan suhu 160 derajat Lalu masukkan adonannya Panggang selama kurang lebih 40-45 menit Menggunakan api atas bawah Jika menggunakan oven tangkering Gunakan api sedang cenderung kecil saja Tentunya disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing Karena tiap oven karakternya pasti berbeda-beda Setelah 40 menit saya panggang Bolu sudah terlihat matang Atasnya juga sudah kerintes Dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya Bolu sudah matang Sisir bagian pinggiran bolu Untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya Alhamdulillah ya Meskipun hanya memakai dua telur Tapi sudah terlihat hasilnya montok Keluarkan bolu dari loyangnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya sangat cantik Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu Setelah dingin Balik bolunya Siap dipotong dan siap dihidangkan Jika untuk jualan Maka kemas dalam wadah yang cantik Pastikan saat mengemas Bolu benar-benar sudah dingin Agar nanti bolu tidak mudah berjamur Untuk daya tahan Bisa bertahan di suhu ruang Kurang lebih selama 4-5 hari Dalam wadah kedap udara Yang ini untuk hasil yang Daya beri motif bunga ya Suhu opennya agak kepanasan sedikit Jadi agak retak sedikit Potong-potong bolunya Alhamdulillah saat dipotong Sudah terlihat sangat lembut Dan wangi pandanya sudah tercium Dari saat di open tadi Warnanya cantik Testurnya juga sudah terlihat lembut Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Hasilnya benar-benar sangat lembut Dan juga kuri manisnya sangat pas Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya